Halo semuanya hari ini aku makan nasi ada steam ikan bawah ya percikan cabai kedelai hitam dan ini tumis oyong atau gambas dicampur udang kering so on dan tau pok atau tau kopong Oke ini menu makan siang jadi aku akan apa makan separoh-separoh jadi seperti ini cara aku makan untuk ngirit ya namanya juga disini pekerja jadi kita harus mengirit makanan juga untuk dua kali makan seperti itu jadi aku akan ambil separoh untuk nanti makan malam ini ikannya aku beli 50 dolar terus aku potong jadi kedua aku juga akan ambil separohnya untuk makan malam nanti ya ini adalah makanan TKW yang perlu kalian garisih kita disini tuh makan harus seadanya ya tapi ini udah bener-bener lebih dari enak dan kita kita ambil separohnya aku ngambil bagian hai 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 paham udah bagian kepala ya hai 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 semuanya merahim kita makan dan aku makan nasinya rada sedikit banget karamela Oke semuanya makan Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai makan siap semuanya Hai udah ngering bisa dipotong tapi aku cuman satu peti piru saja Hai ini ikan bawal Hai pas belinya itu masih bergerak-bergerak gitu kan jadi masih sempurna Hai kalau nggak ada kerdali hitam nggak papa-parek tap pakai capek sama enggak apa-semang kamu kamu oke Hai warta seguir Hai welcome還 di bagian eme hai 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 selamat menikmati 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 Oke itulah Makanan-makanan TKW Di Hongkong Jadi sesimpel ini kita makan Kadang-kadang ini porsinya Lebih ya Yang lain kadang-kadang itu cuma sedikit Magarnya sedikit, sayurnya sedikit Tapi ini porsinya Lebih dari mereka-mereka Oke Love you all the way Terima kasih